Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Mohon maaf, gue lambat untuk upload video terbaru Dikarenakan kondisi fisik gue yang lagi kurang sehat ya Jadi kurang mendukung untuk melakukan recording Dan sekarang gue usahakan untuk memberikan video untuk kalian Dan perang sempatan kali ini gue akan membahas tentang Skrip ISX BNV School dan juga skrip safe zone Yang dimana ISX BNV School itu skrip untuk kita mendaftar Atau mendapatkan SIM dan juga audicoba ya Coba SIM, serta safe zone itu untuk zona-zona aman ya Jadi di zona itu kita tidak bisa melakukan penembakan dan juga putul memukul sesama player Oke brother, tapi sebelum gue lanjut ke inti pembahasannya Buat kalian yang belum klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik tombol like Dan juga share ke teman-teman kalian Dan jika kalian memiliki pertanyaan Silahkan komen di kolom komentar Atau kalian bisa langsung DM Discord saya di Discord Darkstore atau juga di Indolent Roleplay Selanjutnya saja nama Discord gue itu Wongji Hashtag 0808 Oke brother-brother Jadi disini gue keluar dulu dari server ya Supaya kita mulai semuanya dari semula Oke brother, jadi kita sudah ada di desktop Dan sekarang gue matikan dulu untuk server gue yang sedang berjalan ya Oke dan sekarang kita langsung buka Google Chrome Dan disini kita ketikan ESX DMV School Kemudian kita pilih ESX Framework Dan juga kita buka tab baru ya Dan lalu kita ketik aja save zone 5M Lalu kita pilih yang paling atas Oke untuk save zone Disini ada keterangan dari si punya forum ya Langsung kita scroll ke bawah Dan here is a download Kita klik yang zone.run Oke kita sudah selesai mendownload Langsung kita open Oke sekarang kita buka folder server kita Data file Kemudian Tutorial Dan server data Resort Berhubung ini zone termasuk ke Fitur tambahan Jadi gue masukkan saja dia ke dalam Folder addon ya Kemudian gue Tarik saja yang zone ini ke dalam folder addon Oke sekarang kita coba buka Folder zone Cuman ada dua ya Resource dan juga client Kita coba open clientnya Oke di client.rua ini Disini ada local zone Ini lokasi-lokasi mana saja yang Safe zone ya Atau yang zona aman Jadi jika kalian ingin menggantinya Kalian bisa setting di bagian local zone Kemudian ini settingan Blips bisa kita aktifkan Bisa kita non aktifkan Oke jadi untuk Lanjutan masalah settingan-settingannya Itu setelah kita berada di dalam Server Oke brother Jadi Untuk save zone client luarnya ini Gue close dulu Dan sekarang gue buka terlebih dahulu Server CFG Dan setelah terbuka server CFG Gue langsung scroll ke bawah Dan di bawah hand ini Gue ketikan Start Zone Oke kemudian kita save Dan perlu kalian ingat Untuk script zone ini Kita membutuhkan script tambahan Yaitu P notify Karena dia akan menampilkan Notifikasi ketika kita berada di zona aman ini Dan kita ingin mengeluarkan senjata Ada muncul notifikasi Bahwasannya Kita berada di dalam Zona aman Oke Script tambahannya itu Yaitu P Notify 5 5M Nah kalian bisa download saja Langsung yang P notify Atau kalian bisa download semua Script yang Saya bagikan di video ini Di dalam Kolom Deskripsi Oke Saya sudah siapkan disitu semuanya Oke Jadi untuk Pemasangannya sih Simple saja Kalian tinggal drag aja P notify ini ke dalam Resource Kemudian Kalian Start di Server CFG Oke Jadi langsung Gue close aja Yang P notify Karena gue sudah memasangnya ya Kemudian kita langsung Mendownload ESX DMV School Untuk ESX DMV School ini Hanya membutuhkan Script requirementnya itu ESX lisensi Dan itu Kita sudah memasang Terlebih dahulu ya Jadi kita bisa langsung Mendownload ESX DMV School Kemudian langsung Kita tekan Start Dan kita open Oke Setelah Open winrarnya Kita balik lagi Ke dalam folder server Kemudian kita masuk Ke bagian resort Berhubung ini ESX Dan kita masukkan saja Dia ke dalam Folder ESX Dan kita drag ESX DMV School Oke Setelah kita drag ESX DMV School Ke dalam folder ESX Kita open Dia memiliki Satu ESX DMV School SQL Yang harus kita import Ke dalam database Jadi kita buka Database kita Oke Withrarnya Gue close dulu ya Dan buat kalian Sebelum buka HID SQL Jangan lupa untuk Mengaktifkan XAMPP Control ya Dan disini Gue sudah mengaktifkan XAMPP Control Jadi gue langsung Membuka HID SQL Oke Kita masuk ke Tutorial Dan disini Gue masuk ke Bagian query Dan Gue drag ESX DMV School SQL ini Kedalam query Oke Nama database Sudah ESX Standard Dan dia akan Menambah Item Item baru Kedalam Table License Yang dimana Item DMV Itu untuk License Test Kemudian Kemudian Licensi Mobil Dan ini Licensi Motor Dan yang terakhir Licensi Truk Atau Bus Oke Setelah kita Mengubah Semua ini Langsung Kita Play Saja Atau Kita Execute Kemudian Kita Refresh Dan kita Cek Table License Ya Oke Dia sudah Bertambah Ada DMV Drive Driveback Drivethrone Oke Brother Pemasangan Script Pemasangan Database Sudah Kelar Dan Untuk Database Bisa Kita Close Saja Oke Sekarang Kita Coba Buka Config Lua ESX DMV School Oke Disini Config Untuk Config Nya Kalian Lokalnya Bisa Ganti Menjadi IN Saja Dan Ini Untuk Pengaturan Draw Dan Ini Pengaturan Maximal Error Maximal Error Jadi Ketika Kita Dalam Percobaan Membuat Sim Dan Mengendarai Mobil Motor Ataupun Truck Ada Batas 5 kali Kegagalan Jadi Jika kita Ingin menambah Berapa kali Batas Kegagalan Kita Kalian Bisa Setting Di Bagian Config Max Error Kemudian Config Speed Multiplayer Oke Untuk Config Speed Multiplayer Ini Untuk Menggandakan Speed Kendaraan Yang Kita Gunakan Kemudian Ada Config Press Config Press Ini Harga Untuk Sekali Percobaan Pembuatan Sim Misalkan Contoh DMV Untuk DMV Ini Yaitu Tes Uji Pengetahuan Kita Tentang Mengendarai Suatu Kendaraan Bisa Jadi Ditanyakan Kalian Tentang Rampu Merah Dan Lalu Lintas Drive Drive Ini Uji Mengendarai Mobil Atau Roda 4 Drive Bag Uji Coba Mengendarai Roda 2 Drive Truck Ini Uji Coba Untuk Mendarai Truck Atau Roda Yang Lebih Dari Roda 4 Jadi Untuk Setting Harga Kalian Bisa Setting Saja Disini Misalkan Untuk Tes Pengetahuan Kita Isi Saja 2500 Kemudian Untuk Tes Mengemudi Roda 4 Kita Isi 5000 Dan Drive Bag Ini Kita Isi Saja Jadi Kendara Sama Mobil Itu Lebih Tinggian Mobil Jadi Untuk Roda 2 Ini Kita Isi 5000 Dan Untuk Mobil Kita Isi 10 000 Kemudian Untuk Truck Kita Isi 15 000 Kemudian Config Vehicle Model Nah Ini Kendara Kendara Yang Akan Spawn Ketika Kita Ingin Uji Coba Mengendarai Jadi Misalkan Kalian Ingin Uji Coba Mengendarai Roda 4 Maka Kendara Yang Akan Muncul Itu Blista Dan Jika Roda 2 Itu Sanchez Dan Jika Truck Itu Mule 3 Kemudian Ada Config Speed Limit Nah Config Speed Limit Ini Batas Speed Ketika Kita Dicoba Kendaraan Jadi Pada Saat Kita Sudah Mulai Untuk Tes Uji Coba Mengendarai Mobil Speed Pertama Itu 50 Jadi Kita Tidak Boleh Lebih Dari 50 Jika Kita Lebih Dari 50 Kita Bakal Kena Terror Kemudian Jika Sudah Di Ton Atau Di Jalan Lebih Besar Kita Boleh Speed Mencoba Itu Speed Percobaan Kita Meningkat Jadi 80 Batas Nah Jika Lebih Dari 80 Maka Itu Akan Error Kemudian Gitu Juga Ketika Kita Masuk Ke Jalan Tol Di Jalan Tol Kita Berikan Kesempatan Mengendarai Itu Sebatas Maksimal 120 Jika Lebih Dari 120 Maka Terjadi Error Kemudian Di bawahnya Lagi Itu Ada Config Zone Nah Config Zone Ini Letak Dimana Saja Posisi Untuk Kita Kunjungi Jika Ingin Membuat Suatu Surat Izin Mengendarai Misalkan Contohnya DMV School Nah DMV School Ini Tempat Dimana Kita Untuk Uji Coba Pengetahuan Dan Mengambil Menu Untuk Tes Mobil Tes Oda 2 Dan Juga Tes Membawa Truk Kemudian Vehicle Spawn Point Itu Lokasi Dimana Kendaraan Yang Kita Uji Coba Itu Muncul Oke Config Checkpoint Jadi Ketika Kita Sudah Memulai Suatu Uji Coba Mengendarai Dan Kita Sudah Spawn Kendaraannya Di Map Line Itu Akan Muncul Blips Warna Kuning Atau Orang Gitu Kita Harus Melewati Blips Blips Itu Jangan Sampai Ada Yang Terlewat Jadi Config Ada Di Bawah Semuanya Kalian Bisa Menggantinya Itu Di Bagian Config Checkpoint Untuk 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 Test Kita Bisa Mencobanya Nanti Setelah Kita Masuk Kedalam Server Oke Brother Jadi Untuk Config Kita Sudah Jelaskan Semuanya Dan Ini Kita Save Kemudian Kita Balik Ke Bagian Server CFD Dan Kita Tekan Start Di Bawah ESX Advanced Direct Saja Start ESX DMV School Oke Untuk Server CFD Jika Kita Sudah Memasukkan ESX DMV School Ini Kita Save Saja Kemudian Server CFD Kita Minimize Dan Untuk Google Chrome Kita Close Saja Nah Untuk Bagian Server Dan Juga Client HTML Lokal Tidak Ada Yang Harus Kita Setting Terlebih Dahulu Kita Akan Masuk Kedalam Server Dulu Baru Akan Melakukan Suatu Settingan Jadi Sekarang Kita Akan Memulai Server Terlebih Dahulu Oke Kita Masuk Server Data Kita Hapus Chats Oke Baru Setelah Itu Kita Mulai Server Kita Oke Server Server Kita Sudah Aktif Jadi Ini Kita Minimize Saja Kemudian Untuk Foldernya Kita Minimize Terlebih Dahulu Dan Sekarang Kita Langsung Membuka 5N Ya Brother Tapi Kita Langsung Lancat Kedalam Oke Kita Double Klik Pakainya Oke Jika Kita Sudah Masuk Dalam Part M Kita Langsung Tekan F8 Connect Local Host Oke Kita Sedang Connecting Dan Downloading Content Ya Tidak Ada Terjadi Script yang Error Dan Kita Langsung Masuk Kedalam Server Oke Brother Jadi Kita Sudah Berada Di Dalam Server Dan Sekarang Kita Akan Ngecek Zona Zona Aman Yang Sudah Kita Pasang Tadi Atau Save Zone Dan Juga Di Envy School Tadi Apakah Sudah Ada Di Maps Atau Belum Kita Buka Map Kemudian Nah Disini Ada Blips Warna Putih Lobo Plus Itu Namanya Save Zone Ada 3 Brother Oke 2 Dan 3 Lagi Di Dekat Pelabuhan Atau Dermaga Nah Dan Jika Kalian Ingin Memindahkan Lokasi Lokasi Save Zone Ini Kalian Tinggal Masuk Ke Dalam Folder Kemudian Masuk Ke Bagian Add On Dan Di Zone Di Plain Luar Yang Gue Jelaskan Tadi Config Zone Jadi Harus Kita Perubah Jadi Kita Akan Mencoba Mengubah Salah Satu Yang Ada Disini Jadi Kita Contohkan Saja Bebas Kita Mengubah Yang Mana Dan Kita Akan Membuat Garasi Ini Menjadi Tempat Aman Atau Yang Save Zone Ya Kita Langsung Otw Ke Garasi Oke Kita Akan Mengambil Posisi Posisi Tengah Ya Posisi Tengah Garasi Disini Misalkan Kita Harus Tahu Dulu Koordinat Koordinat Lokasi Ini Untuk Mengetahuinya Jika Menggunakan Fitur Admin Kalian Silahkan Buka V Menu Kemudian Masuk Ke Bagian Miss Setting Kemudian Disini Kalian Masuk Ke Bagian Developer Tools Dan Nah Disini Ada Clear Area Show Coordinate Show Recollection Set Ini Yang Show Coordinate Maka Di Atas Setengah Ini Akan Mencul Koordinat Yang Kita Butuhkan Ada X Y Dan Z Kemudian Ding Kita Akan Copy Yang X Terlebih Dahulu Ini Gue Kecilin Biar Lebih Enak Melihatnya Masuk Local Zone Yang X 224 95 Kemudian Y Min 787 16 Dan Z 30 73 Ini Semua Harus Sama Seperti Yang Ada Di Atas X Y Z Jika Ada Min Kalian Tambahkan Min Jika Tidak Ada Min Maka Jangan Kalian Gunakan Min Oke Kemudian Kita Coba Save Dan Kita Relog Oke Perbedaannya Disini Kita Masih Bisa Saling Pukul Dan Jika Kita Tembak Dan Jika Kita Menembak Disini Sekarang Masih Bisa Sekarang Kita Masih Bisa Membak Dan Jika Kita Sudah Mengaktifkan Save Zone Di Lokasi Ini Itu Tidak Akan Bisa Menembak Lagi Kita Akan Coba Restart Untuk Street Zone Dia Akan Otomatis Muncul You Are In A Save Zone Kita Tidak Bisa Mengeluarkan Senjata Jika kita Spam Untuk Mengeluarkan Senjata Dia Akan Muncul You Can Use Weapon In Save Zone Oke Brother Nah Jika Kita Ingin Mematikan Lingkaran Lingkaran Biru Yang Ada Di Sana Di Luar Sana Juga Kita Ingin Mematikan Glips Yang Ada Di Dalam Maps Kita Tinggal Masuk Ke Bagian Client 2 juga kita hapus kemudian kita save lalu kita ensure untuk create zone nya lagi sekarang tidak ada lagi lingkaran biru disana dan juga di map tidak ada lagi blips-blips putih dan juga plus nya jadi tidak ada yang tahu dimana-mana saja lokasi save zone oke dan ini jika kita ingin meninju juga sudah tidak masih tidak bisa juga untuk mengularkan senjata kita tidak bisa oke brother jadi untuk script save zone nya sudah work it dan complete dan sekarang kita menuju ke tempat pembuatan sim yaitu marker nya blips nya itu copper ya namanya drifting school kita langsung oke ke bagian sana nah jadi disini gue udah di depan tempat pembuatan sim disana ada lingkaran merah kita akan menuju kesana untuk uji coba pengetahuan terlebih dahulu ya nah press E to open the menu oke kita tekan E kemudian ada theoretical driving test harganya Rp2.500 sesuai dengan yang kita setting tadi di config luar DSX DMV school nya ya kita tebak enter saja dan disini dia menggunakan bahasa pranjiz walaupun kita di config luar sudah menggunakan PN ya jadi kita masuk ke bagian DMV school PSX PSX kemudian DMV school disini kita masuk ke bagian lokal dan disini ada franchise atau IN kita cek IN terlebih dahulu ya oke seharusnya bahasa IN sih sudah walk it ya tapi dia tidak terbaca sekarang kita cek yang perancis oke kita harus mengubah yang bagian ini ya bagian perancisnya tapi untuk kotak dialog ini mengubahnya itu di bagian HTML oke di bagian HTML kemudian masuk di bagian the bounce means JS oke di bagian selamat menikmati nah di bagian HTML ini jika kita ingin mengubah kotak dialog ini untuk ke bahasa Indonesia ataupun bahasa kalian kita pilih yang UI HTML kemudian kita drag saja dia ke dalam Visual Studio Core nah disini muncul semuanya ya yang putih-putih ini kita bisa ganti oke jadi disini gue akan meng-copy paste punya gue yang lama yang sudah gue translate ya oke gue akan meng-copy yang ini yang sudah gue translate terlebih dahulu jadi tinggal kalian translatekan saja semuanya bahasa-bahasanya ya you know lah dan untuk mempersingkat video supaya jangan panjang kali karena gue copy-copy jadi ini gue percepat saja oke brother atau gue langsung saja block semuanya sekaligus dan gue pastekan disini ya oke jika sudah gue save dan untuk ini gue akan ensure nah untuk pertanyaannya juga jika kita ingin mengubahnya itu kita balik ke dalam folder HTML kemudian kita pilih yang question.js tapi gue balik lagi ke dalam folder server karena ini server satu lagi ya oke gue masuk ke dalam server tutorial kemudian server data resource gsx dan dmv school kemudian tml nah gue akan drag question.js ini ke dalam visual studio code nah disini kita bisa mengganti semua bahasa pertanyaannya oke jadi disini gue sudah ready bahasa Indonesia yang gue translate kan oke untuk bagian UI HTML nya gue close saja oke untuk question nya yang ini gue ctrl C kemudian gue pastekan ke question.js nah bagi kalian jika pertama kali mendownload kalian pasti mengubah bahasanya dan jika kalian ingin menggunakan bahasa ini kalian silahkan download yang ada di deskripsi gue sudah menyediakan dengan bahasa Indonesia oke brother kalian ini gue save sekarang kita balik ke server ini kita selesaikan dulu ya oke sekarang gue ensure ysx dmv school oke sekarang kita cek lagi theoretical briefing test dia sudah berubah menjadi bahasa Indonesia oke kita mulai saja oke pertanyaan selanjutnya dan kerja bagus anda bukannya dengan baik selama pemeriksaan anda dapat menutup jendela ini dan ikuti tes jalan anda oke brother jadi untuk tes teori kita sudah sukses dan kita pingsan ya lagi tesin oke brother jadi untuk tes teori kita sudah sukses dan sekarang kita kita akan mencoba tes mengendarai ya jadi disini gue tes yang mobil saja disini kita diharuskan mengendarai itu tidak boleh lebih dari 50 dan kita harus melewati marker-marker yang ada di depan kita oke kita coba dulu ya go to go to the next point speed limit 50 km per jam jadi kita tidak boleh lebih dari 50 km per jam dan ketika kita sudah mulai masuk ke jalan raya kita boleh menambah cepatnya kita menjadi 80 km per jam tidak boleh lebih ya brother jika lebih itu akan error jadi untuk menjaga jarak aman kita main di speed 50-an saja dan ini juga tidak boleh nabrak atau merusak kendaraan yang kita bawa nah itu akan terjadi error juga nah jika markernya itu berada di tengah-tengah mobil warga maka kita harus menunggu mobil warga itu jalan terlebih dahulu kita tidak boleh melewati marker yang ada di depan kita nah tetap saja jika kita sudah melewatinya kita tetap harus balik dan mengambil marker ini dan sekarang kita memasuki ke jalan tol nah di jalan tol ini kita bisa mengendarai lebih dari 100 km per jam tapi tidak boleh lebih dari 120 km per jam jadi kalian tinggal ikuti saja petunjuk-petunjuk yang ada di dalam minimaps kalian itu yang disediakan kiri bawah kalian tinggal ikuti saja arahan mana-mana dan kalian patuhi perintah-perintahnya ya supaya tidak terjadi error dan kalian sukses dalam uji coba mengendarai neran roda empat ataupun roda dua tidak boleh nabrak juga iya ya kita harus di jalan tol di jalan tol di jalan tol nah brother di marker yang ini kita harus memperlambat kendaraan kita karena disini setelah marker ini kita harus mengendara itu di bawah 80 lagi tidak boleh lebih dari 80 kembali nah kita sudah mulai masuk ke wilayah perumahan lagi oke brother jadi kita sudah sampai ke kantor pembuatan sim kembali dan kita akan melihat hasil kita apakah sukses atau tidak ya oke driving test complete dan seharusnya kita mendapatkan suatu sim kita bisa ngecek sim kita di menu F5 tapi menu F5 nya itu belum kita pasang dan video selanjutnya saya akan membagikan pembahasan tentang pemasangan untuk script melihat KTP melihat SIM dan juga melihat surat lisensi senjata kita oke brother jadi stay tune terus di channel Angga Ariska dan untuk informasi buat kalian yang sudah melihat video tentang GJPON itu disitu tidak bisa untuk melihat nomor handphone kita jadi scriptnya sudah gue ganti dan akan muncul handphonenya seperti yang sekarang ya nah dia akan muncul handphone seperti ini dan jika kita ingin melihat nomornya kita masuk ke bagian setting dan dia ada my number disitu muncul nomor kalian ya dan untuk script yang baru ini kita bisa mengaktifkan mouse control ataupun menon aktifkan mouse control jadi kita menggunakan keyboard aru atas bawah dan juga kiri kanan ya tapi gue lebih nyaman menggunakan mouse nah disini juga ada filternya tetap kan itu banknya itu tampilannya itu agak sedikit berbeda dan di next video gue akan memberikan tips and trick bagaimana cara untuk menambahkan nomor favorit di telepon di kontak handphone kita jadi disini yang ada polis ambulans dan juga taksi untuk seorang mekanik itu belum ada panggilan kontak favoritnya jadi gue akan menambahkannya di dalam handphone ini beserta kita bisa mengirim pesan ke dalam ke si mekanik ya sedangkan disini jika kita tekan new message yang ada hanya ambulans polisi dan juga taksi di next video gue akan memberikan tips and trick bagaimana cara menambahkan suatu pekerjaan ke dalam kontak favorit di handphone kita oke brother jadi stay tune terus di channel angga rizka dan untuk video kali ini berakhir sampai disini thank you buat kalian yang sudah mencupport channel angga rizka yang masih setia terus di channel angga rizka jangan lupa di like videonya dan share ke teman-teman kalian dan subscribe brother oke akhir kata gue angga rizka mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati